Hey guys, David Beckman here. So, yeah, it's been a while. I've been the last time here on the channel. But I have important news to announce. I will be competing for Avalanche Unready in Jakarta for the Formula E race. Pembalap dan CEO Formula E mengaku tak sabar ingin segera ke Indonesia. Pembalap bintang Formula E Pascal Wehren tak sabar lepas rindu dengan Rio Haryanto di Formula E Jakarta 2023. Dia mengaku masih menjalin hubungan baik dengan sang pembalap asal Indonesia yang pernah mentas di F1 Rio Haryanto. Formula E bakal kembali menyambangi Jakarta pada tahun ini. Belapan bakal berlangsung di tanggal 3 hingga 4 Juni mendatang. Ada 11 tim dengan 22 pembalap yang akan tampil di balapan jet darat bertenaga listrik tersebut. Wehren merupakan pembalap untuk tim Porsche Formula E. Dia mengatakan bahwa balapan di Jakarta memiliki tentangan tersendiri karena cuaca yang panas di sirkuit Ancol. Peresan itu dirasakan pembalap asal Jerman tersebut ketika balapan tahun lalu di Formula E Jakarta 2022. Oleh karena itu menurutnya, para pembalap harus bisa mempersiapkan diri dengan baik termasuk soal panasnya cuaca Jakarta. Wehren menyampaikannya dalam konferensi vers spiritual yang turut dihadiri MNC Portal Indonesia pada Jumat 26 Mei 2023. Dia mengatakan bahwa salah satu caranya untuk mengatasi situasi tersebut adalah dengan banyak minum. Oleh lain juga merupakan mantan rekan setim Rio Haryanto ketika sang pembalap Indonesia mentas di F1 pada 2016 silam di tim Mano Racing. Formula E Jakarta 2023 juga akan menyajikan dua kali balapan alias double header. Keputusan ini diambil karena pada edisi sebelumnya, balapan di Jakarta dinilai sukses. Hal ini dituturkan oleh Alberto Longo, selaku CEO Founder and Chief Championship Officer Formula E. Dia mengakui bahwa Formula E tahun lalu sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Alasan utamanya karena tahun lalu itu adalah sebuah keberhasilan besar. Ada lebih dari 60 ribu orang di acara itu. Dan masih banyak yang sebenarnya ingin datang juga, kata Alberto Longo dalam konferensi pers spiritual Kamis 25 Mei. Jadi kami mengadakan dua balapan untuk bisa mendatangkan lebih banyak orang ke acara itu. Ini sangat masuk akal, juga berdampak bagus untuk ekonomi. Bayangkan dengan pengeluaran yang sama, kita akan memberikan dampak yang besar kepada dunia. Lanjutnya, Formula E Jakarta akan menggelar dua balapan pada 3 dan 4 Juni mendatang. Lokasinya pun masih sama seperti tahun lalu, yakni Jakarta International Apricic Circuit. Alberto Longo mengaku tak sabar menggelar Formula E di Jakarta tahun ini. Yang menilai bahwa Indonesia, khususnya Jakarta adalah suatu tempat yang indah. Kami mencintai Indonesia dan Jakarta. Kami sangat senang bisa kembali lagi. Kami menentikan balapan di kota yang indah seperti Jakarta ini. Saya yakin akan menjadi race yang menarik. Saya ingin kembali sukses besar di Jakarta. Ucapnya. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.